Intro Selama masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk pemilih 2019 yang telah dibuka sejak tanggal 4 Juli sampai 17 Juli 2018 beberapa partai politik ada yang masih melakukan penyeleksian terhadap bakal calon anggota legislatifnya namun ada juga partai yang tidak melakukan seleksi terhadap bakalek akibat kurangnya peminat yang menjadi calek pada partai tersebut untuk mengorbitkan calek-calek yang berkualitas memiliki kemampuan dan daya terima yang tinggi di tengah-tengah masyarakat partai Hanura Kota Batam Kepulauan Real melakukan seleksi yang ketat terhadap bakaleknya hingga hari ini sebanyak 72 orang bakalek untuk DPRD Kota Batam yang tengah mengikuti proses seleksi di kantor Dewan Pimpinan Cabang Hanura Kota Batam Iwan Krisnawan, Ketua DPC Hanura Kota Batam mengatakan seleksi dilakukan sejak tanggal 4 hingga 6 Juli 2018 yang diikuti oleh 72 pendaftar jumlah ini telah melebihi dari jumlah 50 kursi yang akan diperlukan di DPRD Kota Batam untuk merekrut atau menseleksi calek-calek yang akan maju nanti bertarung di 2019 kita akan melihat seorang calek itu apakah dia militan yang pertama yang kedua ada poin-poin juga di dalam seleksi yang kita adakan yaitu seleksi tertulis maupun seleksi poin dan terakhir wawancara target saya dengan 6 dapil tersebut Hanura dapat kursi di setiap dapil itu target yang bawah target yang paling atas yaitu kalau bisa Hanura menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Kota Batam pihak partai tetap berhati-hati dalam seleksi ini sebab partai Hanura membutuhkan beberapa calek yang berkualitas dan mampu berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat meskipun pada beberapa partai kesulitan untuk memenuhi PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang kewajiban 30% untuk memberi peluang kepada calek perempuan namun partai Hanura di Batam mampu memenuhinya mengingat besarnya minat masyarakat untuk menjadi calek di partai ini pada pemilu 2019 partai Hanura menghimbau kepada masyarakat untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya agar dapat memilih wakilnya yang terbaik dan benar-benar bekerja untuk rakyat di legislatif bagi mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih agar segera melaporkannya kepada PPS yang ada di kelurahan agar tidak kehilangan hak suara pada pemilu nanti apalagi saat ini sedang berlangsung pengumuman daftar pemilih sementara oleh KPU di setiap kantor lurah dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian, Tri Brata TV Salam Tri Brata